Sesawi Kour Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bidik Mana Kristiani Damai sejahtera beserta kita Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Klamoda, dan saudaraku dimanapun Anda berada Sungguh selalu beroleh ramah sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku Sahabatku yang terkasih pada kesempatan ini, pada Minggu 17 September 2023 ini, sahabatku Kita sudah memasuki pekan biasa yang ke-24 Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius Mari, sahabatku Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku Sampai tujuh kali? Yesus berkata kepadanya Bukan Aku berkata kepadamu, bukan sampai tujuh kali Melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali Sebab hal kerajaan surga, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi utangnya Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya Sabarlah dahulu, segala utangku akan aku lunasi Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya Bayar utangmu Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya Sabarlah dahulu, utangku itu akan aku lunasi Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gojo-Al-Gojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus Sahabatku yang terkasih dimanapun anda berada Kita semua mempunyai alasan untuk tidak mengampuni sahabatku Kita telah disakiti, mungkin ditipu, dihianati, difitnah, atau dihukum dengan sewenang-wenang sahabatku Bahkan sabatku yang terkasih, kita meminta Tuhan untuk memahami sakit hati Serta penderitaan kita semua yang diakibatkan oleh orang lain loh sahabatku Akan tetapi sahabatku yang terkasih, kita semua tidak sadar loh bahwa orang yang menyakiti kita sudah melupakan kita sahabatku Jika demikian sahabatku, mengapa kita mau membiarkan diri kita semua terbebani oleh kebencian dan perasaan negatif lainnya sahabatku Sahabatku dimanapun anda berada dan sobat klamuda Supaya kita bebas, kita semua perlu mengampuni sesama sahabatku Memaafkan, ialah cara yang amat terbaik untuk lepas dari perasaan-perasaan negatif terhadap orang lain sahabatku Sungguh, tidak mau memaafkan berarti membiarkan diri kita semua dibebani oleh pikiran bagaimana menghindari atau menyingkirkan orang yang kita benci Sahabatku yang terkasih, memikirkan orang lain secara negatif sungguh menguras waktu serta tenaga kita loh Kita semua tidak hidup bebas sahabatku Sahabatku yang terkasih, untuk dapat mudah memaafkan, kita semua perlu memahami orang-orang yang terlibat masalah dengan kita sahabatku Sebagai contohnya, mungkin mereka semua sudah lanjut usia atau sakit dan lain sebagainya sahabatku Dengan memahami keterbatasan mereka, kita pelan-pelan membuka hati, merasa untuk lebih dekat serta mengampuni mereka sahabatku Sebagai orang Kristen, kita semua dipanggil menjadi saksi kerahiman Tuhan Kita memaafkan, karena Tuhan lebih dahulu memaafkan kita semua sahabatku Kita memaafkan yang lain, sebagai tanda syukur kita atas pengampunan yang telah kita terima Sahabatku yang terkasih, mari jangan membiasakan diri, kita semua menyimpan rasa benci, rasa kecewa sahabatku Rasa sakit hati terhadap orang lain, kita semua perlu melepaskannya dengan memaafkan, dengan mengampuni sahabatku Karena Tuhan itu murah hati, amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang sekelah abad Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya, amin Mari kita tutup renungan singkat ini, kita berdoa, marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Ya Bapak, ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Pakailah kami semua menjadi berkat bagi banyak orang, ya Tuhan, amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang sekelah abad Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya, amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita belajar bersama pada kesempatan ini Mari sahabatku yang terkasih, kita semua berproses, menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa Mudah mengampuni, mudah memaafkan sahabatku Sebarkan video ini, supaya banyak orang semakin terima berkat Serta terima rahmat sukacita sahabatku, banyak orang dipulihkan Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita Hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan Sampai jumpa di renungan harian di besok selanjutnya See you later, Bapak berkat dalam Tuhan memberkati Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya